Halo teman-teman assalamualaikum berjumpa di ID kreatif channel ya teman-teman ya Oke teman-teman di depan saya ini sudah ada sebuah ember teman-teman ya Nah ini ember yang sudah pecah seperti ini ya Nah ini sangat disayangkan sekali ya jika kita membuangnya ya Mending kita perbaiki saja teman-teman ya karena kondisinya juga lumayan bagus ya teman-teman ya Nah ini dulu pernah saya tambah dan sampai sekarang tidak bocor ya teman-teman ya Tetapi ini ada yang sobek ya teman-teman ya ini Nah ini juga pecah dan ini nah ini juga pecah teman-teman ya Ya mungkin ini karena efek pemakaian ya teman-teman karena sudah lama dipakai Nah ini bohong teman-teman ya tulisannya itu anti pecah ya Nah bak karet tapi ternyata ya pecah juga ya teman-teman ya Nah oke kali ini saya akan berbagi trik ya teman-teman ya Cara ya memperbaiki bak ya atau ember yang pecah seperti ini ya Nah ini triknya sangat mudah sekali ya teman-teman ya Nah oke kita langsung menuju ke tutorialnya ya Nah oke teman-teman ya langkah pertama ya sebelum kita memperbaiki ya Atau menambalnya ya si bak ini ya Langkah pertama kita bersihkan dulu ya permukaan yang mau kita tambah ya Atau kita perbaiki nah ini kan ada yang sobek teman-teman ya Dan ini tuh terlalu parah ya atau sangat parah teman-teman ya Lihat nah seperti ini Nah ini kondisinya itu sangat memprihatinkan sekali ya Tapi kita akan mencoba untuk memperbaikinya teman-teman ya Sebelumnya saya siapkan ini ya amplas yang halus saja Nah ini ukuran seribu teman-teman ya Oke dan ini langsung saya bersihkan dulu ya Agar nanti itu untuk penambalannya itu bisa merekat sempurna teman-teman ya Nah jadi kita amplas seperti ini ya Nah ini harus kalian amplas teman-teman ya Agar hasilnya itu maksimal Kalau ukuran amplasnya itu terserah ya Ukuran seribu maupun yang lebih kasar juga Gak apa-apa ya gak masalah Nah seperti ini Oke Segini saja ya amplasnya Dan yang bagian ini yang sobat tadi mana ya Nah ini Ini juga saya amplas Nah seperti ini Dan dari dalam pun juga kita amplas teman-teman ya Karena kita akan menambah dari luar dan dari dalam ya Oke dan ini juga kita amplas ya teman-teman Nah kita persiapkan bahannya teman-teman ya Nah bahannya bahan utamanya itu kopi teman-teman ya Bubuk kopi ya Yang tanpa campuran gula seperti ini Nah ini bubuk kopi murni ya Nah dan bahannya selanjutnya Saya gunakan ini teman-teman ya Lem G ya Atau biasa disebut lem Korea Nah ini harganya juga sangat murah sekali ya teman-teman ya Cuma Rp5.000 Kenapa kok saya menggunakan kopi teman-teman Kalau kita menggunakan lem saja ya Itu mudah sekali lepas ya Harus ada medianya teman-teman ya Nah kita menggunakan sebuah kopi teman-teman Nah ini saya mendapatkan dua ini Wah lumayan ini Nah jadi ini kita buka dulu lemnya teman-teman ya Nah ini bisa kalian dapatkan di toko terdekat itu banyak teman-teman ya Si lem G ini ya Nah ini untuk mencoblosnya Kita cobros terlebih dahulu seperti ini Nah Setelah seperti ini Kita pasang jarumnya ini teman-teman ya Seperti ini Oke Mantap teman-teman Sudah terpasang lemnya Oke teman-teman kita menuju langkah penambalannya ya Nah yang pertama kita tambal bagian ini dulu teman-teman ya Nah ini Jadi caranya cukup mudah sekali teman-teman ya Pertama kita taburi buku kopi ya Di atasnya seperti ini Nah ini kita taburi seperti ini ya Kalau tanpa kopi ya Wah dijamin itu tidak merekat teman-teman lemnya ya Nah kita taburi seperti ini Nah setelah seperti ini teman-teman Kalian tetesi lemnya ya Nah kita tetesi Nah seperti ini Nah lihat Ada reaksi keluar Gelombung-gelombung Asap teman-teman ya Nah ini reaksinya Jika kita berikan kopi ya Dan otomatis si kopi ini langsung mengeras teman-teman ya Wow mantap sekali ya Jika kurang bisa kita tambahkan ya Si kopinya Nah ini kita tambahkan seperti ini ya Agar Lebih kuat teman-teman ya Lalu kita bisa tetesnya lagi Wow lihat Reaksinya Langsung keluar asap teman-teman ya Nah setelah itu Yang dalam nanti saja teman-teman ya Nah ini Dalam Nah kita tambah yang ini teman-teman ya Ini yang sobek parah ini ya Nah ini kita perbaiki yang ini Caranya juga sama ya Nah ini kalian paskan dulu Posisinya Nah ini posisinya kita paskan dulu ya Seperti ini Oke teman-teman Setelah seperti ini ya Ini kita belir lem teman-teman ya Langsung kita Tetesi si kopi dulu ya Kopinya kita Teteskan Nah seperti ini Oke kita tetesi limnya teman-teman ya Wow Langsung merekat sempurna teman-teman Mantap ini Wow lihat Langsung merekat teman-teman ya Nah ini kopinya yang Berjatuhan ini yang Tidak terkena lem ya Setelah itu yang satunya ini Ini nanti kita Tambah lagi teman-teman ya Ini yang ini kita Anu dulu ini Oke setelah itu kita beri bubuk kopi Teman-teman ya Seperti ini Kita tetesi lim lagi teman-teman Wow mantap teman-teman Langsung jadi Merekat teman-teman ya Seperti baru ya Nah ini yang bagian dalam teman-teman Yang bagian dalam juga Kita Beri ya Nah ini sisa-sisa kopi tadi Sudah mengeras Oke kita Beri kopi juga Dari dalam teman-teman ya Tetapi tipis saja Tidak apa-apa Tipis-tipis saja Seperti ini Oke kita tetesi limnya Teman-teman ya Wow mantap Dan yang bagian ini juga Kita beri Dari dalam teman-teman ya Kita beri bubuk kopinya Nah segini saja ya Kalau dari dalam Tidak usah banyak-banyak Setelah itu kita tetesi Limnya Lim ini instant teman-teman ya Hitungan detik itu langsung Kering teman-teman ya Mantap Ini sudah kuat sekali teman-teman ya Lihat Wow Benar-benar luar biasa teman-teman ya Nah lihat teman-teman Wow ini sudah jadi ya Tinggal Jika kurang rapi Bisa kalian amplas teman-teman ya Ini yang Kasar-kasar ini ya Wow Mantap Hasilnya luar biasa sekali teman-teman ya Ini benar-benar Sangat kuat sekali ya Limnya ini ya Wow Semoga bermanfaat teman-teman ya Nah jadi jika kalian mempunyai ember Atau bak yang bocor Jangan dibuang ya teman-teman ya Karena bisa kita perbaiki Dan bisa kita gunakan lagi Tentunya sangat awet ya teman-teman ya Oke Semoga bermanfaat ya Kalian bisa mencobanya di rumah Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ide kreatif channel Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn